Di bagian sebelumnya, Tang San pergi ke hutan berburu untuk mendapatkan cincin roh. Ia pun sukses membunuh seleman roh berwujud ular berumur 400 tahun. Namun ia sedikit ragu jika tubuhnya mampu menampung kekuatan tersebut, karena jika teorinya salah maka resikonya ia akan mati. Akhirnya, Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Sementara itu, rombongan anak wali kota sudah datang menyusul untuk menghabisi mereka. Keadaan pun semakin memburuk karena efek samping dari penyerapan tersebut sangatlah menyakitkan sehingga Tang San tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung, Master Xiao masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya sehingga memberikan kesempatan bagi Tang San dan Xiao Wu untuk melarikan diri. Dibawalah Master Xiao ke akademi oleh anak wali kota sebagai Sandra yang diancam akan dibunuh jika Tang San tak juga muncul. Sedangkan Tang San sendiri masih bersama Xiao Wu di hutan berburu untuk menyempurnakan penyerapan cincin roh silumannya. Singkatnya, setelah melewati masa kritis, ia pun berhasil mengkombinasikan kekuatan cincin roh siluman ular dengan roh pelindung rumput peraknya yang menghasilkan kemampuan tali akar beracun. Sementara tanpa sepengetahuan dari Tang San, Xiao Wu juga berhasil mendapatkan cincin roh silumannya dari segerombolan serigala hitam yang berhasil iajinakan. Setelah kembali ke akademi, Tang San mendapatkan informasi dari Wa Seng kalau anak pak wali kota menyekap Master Xiao di belakang gedung akademi. Tanpa pikir panjang, ia pun bersama Xiao Wu segera pergi untuk menyelamatkannya. Ketika mereka telah berhasil bertemu dengan Master Xiao atas arahan dari Wa Seng, tiba-tiba saja sebuah perangkap yang berlapis listrik bertegangan tinggi jatuh dan mengurung Xiao Wu. Ternyata ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh anak si wali kota. Ia sengaja menyuruh Wa Seng untuk buka mulut memancing Tang San dan Xiao Wu supaya masuk ke ruangan ini. Walaupun Wa Seng juga terpaksa melakukan hal tersebut karena si anak wali kota telah mengancam akan membunuh keluarganya. Di sini kemudian anak wali kota mengatakan bersedia membebaskan Xiao Wu asalkan Tang San memenuhi dua syaratnya. Pertama, memperkenalkannya kepada Suyanto, Master Roh yang merekomendasikan Tang San kemarin. Dan syarat kedua, Tang San harus bersedia menjadi bawahannya untuk selamanya. Namun Tang San dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk membebaskan Xiao Wu dengan caranya sendiri. Ternyata ia nekat menghancurkan kurungan listrik tersebut menggunakan roh pelindung rumputnya. Meskipun dikatakan mustahil, nyatanya ia berhasil membukanya. Sayangnya efek samping dari aksi gilanya tersebut membuat roh pelindungnya kini menjadi hancur. Menurut Master Xiao, untuk memulihkan roh pelindungnya, Tang San harus segera menyerap cincin roh seluman keduanya yang harus bertipe tumbuhan. Sadar mereka tidak akan bisa menang, Master Xiao yang sudah terlepas menggunakan kekuatannya untuk membuat kelompok anak wali kota jatuh pingsan sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, efek gas tersebut perlahan mulai hilang dan wasenglah yang pertama kali tersadar. Dirinya yang telah dibutakan dengan dendam dan kebencian menggunakan kesempatan ini untuk membunuh anak wali kota demi memastikan keluarganya akan tetap aman. Saat bala bantuan sudah datang, tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuh dari anak wali kota. Asistennya yang baru tersadar menduga kuat kalau Tang Sanlah pelakunya. Sementara itu, Tang San, Xiao dan Master Xiao pergi ke desanya Tang San untuk mencari tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Tang San yang ternyata diam-diam selalu mengikuti mereka sehingga ia tahu kronologi yang sebenarnya. Lantas ia segera menyuruh Xiao Wu dan putranya tersebut untuk segera melarikan diri karena ia tahu bahwa pemerintah tidak akan mengampuni mereka. Tang San dan Xiao Wu kemudian bertemu dengan kepala desa. Sang kepala desa memberitahukan kalau mereka kini sedang diburu oleh pihak pemerintah karena dituduh telah membunuh anak wali kota. Tang San yang merasa tak bersalah memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar masalah ini cepat selesai. Namun utusan dari wali kota mengatakan kalau nyawa dua orang saja belum cukup untuk membayar kematian dari si anak wali kota. Lantas ia ingin membunuh seluruh keluarga Tang San beserta penduduk desa ini. Dari sini terungkap juga identitas ayah Tang San yang sebenarnya orang yang sangat berpengaruh di dunia dulu. Namun karena suatu alasan ia memilih untuk mengasingkan diri dan memutuskan membesarkan putranya di desa terpencil ini. Sementara itu, ayah Tang San yang tahu kalau roh pelindung putranya sudah hancur membuka sebuah segel di bawah rumah yang disana tersimpan seluman roh bertipe tumbuhan, peninggalan dari ibu Tang San. Kemudian ia mempercayakan masalah ini kepada Master Shaw sedangkan dirinya sendiri akan pergi ke kota untuk menyelesaikan akar dari permasalahan. Selepas itu, Master Shaw segera kembali untuk membangkitkan roh seluman rotan yang tadi sudah dibuka segelnya oleh ayah Tang San. Ia berencana memanfaatkan amukan dari seluman tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pasukan utusan wali kota. Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tang San dan Shaw berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Master Shaw lalu menjelaskan bahwa seluman roh ini berumur 600 tahun. Sangat cocok menjadi cincin roh kedua Tang San juga demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput perak yang sebelumnya telah hancur. Di luar dugaan, utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari serangan-serangan roh seluman tanaman tersebut. Ia mampu bertahan kepada beauty yang sangat kuat. roh tangshan pun berhasil mengalahkan utusan wali kota tersebut setelah pertarungan itu roh seluman pun melemah kesempatan inilah yang dimanfaatkan tangshan untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya karena penyerapan dua cincin roh dalam waktu yang berdekatan membuat tubuh tangshan sangat kesakitan siowu yang melihat tangshan sangat menderita memberikan sedikit energinya untuk membantu tangshan singkatnya tangshan pun berhasil melewati masa kritis dan mendapatkan cincin roh keduanya di waktu yang bersamaan ayah tangshan sudah sampai di kota menghentikan rombongan dari wali kota dan sendirian ia dapat mengalahkan para pengawal tersebut demi membunuh sang wali kota diperlihatkan malam harinya alih-alih berduka atas kematian pemimpinnya para warga pun sangat senang karena kini mereka telah terbebas dari wali kota yang kejam yang selalu menindas rakyatnya kembali ke rumah tangshan terlihat mereka tengah merapikan tempat itu yang sebelumnya heboh akibat bentroknya dengan pasukan wali kota tiba-tiba Master show mendapatkan telepati dari ayah tangshan agar menemunya di luar rumah tanpa memberitahukan yang lain ayah tangshan memberikan sebuah obat kepada Master show yang dapat membantu tangshan dalam proses penyembuhan roh pelindungnya sekaligus ia juga ingin berpamitan karena mulai sekarang ia akan mempercayakan putranya kepada Master show dan meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan dari tangshan namun ternyata tangshan tidak sepolos itu ia pun menyusul Master show dan mengatakan mustahil ia tidak dapat merasakan hawa keberadaan dari ayahnya ia kemudian berjanji akan berlatih lebih giat untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi Master roh yang terkuat baru setelah itu ia akan menagih janji ayahnya untuk menceritakan sejarah lengkap mengenai keluarganya bahwa singkat cerita setelah perpisahan mereka tangshan meminta Master show agar kembali memasukkannya ke Akademi Balai Roh pelindung namun Master show ragu kalau mereka akan diterima kembali setelah semua yang terjadi Ia pun menyarankan tangshan untuk masuk ke Akademi lain yang bernama Akademi Srilanka meskipun tempat itu berisi orang-orang aneh dan berdiri independen tanpa terikat dengan organisasi apapun menurutnya itu akan menjadi tempat yang cocok untuk tangshan lalu karena bibingan Master show selama ini yang baginya sangat berguna tangshan pun memberikan penghormatannya yang sekaligus menjadi simbol ikatan guru dan murid diantara mereka di tengah hendingnya malam show menghampiri tangshan yang terlihat merenung di depan api unggun singkatnya mereka pun sepakat mengikat persaudaraan adik dan kakak dan berkomitmen akan menjaga satu sama lain mengingat kini mereka merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi besoknya Master show mengantar mereka ke tempat pendaftaran Akademi Srilanka ia menyuruh tangshan dan show masuk sedangkan ia sendiri akan menunggunya di luar disini tangshan yang tak memiliki cukup uang untuk biaya pendaftaran ataupun uang gedung tetap diterima di Akademi karena sikap jujurnya pada saat saat yang bersamaan ia juga bertemu dengan beberapa siswa lain yang mendaftar seperti suing yang daftar dengan motivasi ingin bertarung melawan daimubai seorang murid senior yang juga bertugas sebagai panitia pendaftaran juga ada pendaftar lain seorang wanita misterius yang bernama Hulena singkat cerita siswa senior lain yang bernama Ausiki berbaik hati mengantar mereka menuju asrama Akademi yang sudah disediakan malam harinya secara mengejutkan seorang pria misterius datang membuat onar menyerang asrama para calon siswa baru Akademi ia mengaku memiliki dendam pribadi dengan Akademi Srilanka dan berniat menghancurkan Akademi tersebut beserta seluruh siswa siswanya pria ini pun tidak main-main dengan kejamnya ia membunuh Ausiki siswa senior yang tadi siang mengantar tangshan ke asrama menyaksikan hal itu tangshan jelas tak tinggal diam bersama show dan murid baru lain yang bernama swing pun melakukan serangan kombinasi untuk berusaha melumpuhkan pria tersebut sayangnya pria ini sangatlah kuat tak ada serangan mereka yang sanggup melukainya karena nampak mereka yang berada di level yang berbeda dari kejauhan murid baru lain yang bernama Hulena cuma mengamati pertarungan mereka tanpa ingin terlibat sama sekali keadaan pun kian memburuk karena pihak Tanshan yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya tak sedikitpun mampu memberikan serangan yang berarti sampai akhirnya ketika tangshan melihat pria tersebut menyakiti show seketika emosinya pun bangkit dan mulai mencoba sesuatu yang baru yaitu dengan menggabungkan teknik rohnya dengan kekuatan yang pernah ia pelajari dari buku ayahnya karena semakin terdesak ia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan yaitu roh pelindung di tangan kiri palu hitam gua Tien sontak serangan kejutnya itu pun mengenai wajah pria itu dan mampu memberikan serangan yang cukup berarti pria tersebut pun juga tak menahan diri lagi dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya memiliki tujuh cincin roh namun di puncak pertarungan tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut dan ternyata baru terungkap bahwa pria tersebut adalah seorang master roh yang memang ditugaskan untuk menguji para calon siswa baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing daimu by siswa senior yang menghampiri mereka memberikan tanggapan yang kurang baik kepada tangshan karena dalam pertarungan tersebut ia menggunakan teknik yang menurutnya sangat aneh akan tetapi sang penguji berpendapat lain ia pun memberikan penilaian positifnya untuk para calon siswa baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang master roh di masa depan terlebih lagi justru tangshanlah yang banyak memberikan ia kejutan terlihat daimu by ini memang sedikit angkuh merasa paling kuat karena telah memiliki tiga cincin roh singkat cerita mereka pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa di Akademi Sri Lanka termasuk Lena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut keesokan harinya semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi beleroh pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga independen yang berakibat buruk pada finansialnya di sini si Kepala Akademi curiga dengan Lena yang memiliki aura berbeda dari anak lainnya ia pun lantas mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara empat mata dan benar saja ternyata Hulena adalah orang dari baleroh pelindung ia datang bersama Suyanto sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh si Kepala Akademi Sri Lanka namun Lena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya karena ia datang ke Akademi ini atas kemauannya sendiri Hulena tahu kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan baleroh pelindung hal ini berdambak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun ia lantas mengiming-imingi si Kepala Akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Sri Lanka singkat cerita si Kepala Akademi pun setuju dan mengizinkan Lena untuk tetap tinggal menjadi siswa di sini dengan syarat Suyanto tidak boleh lagi mengikutinya di sisi lain secara tak sengaja Tang San melihat Suyanto yang berjalan keluar karena rasa penasarannya ia pun memutuskan mencari informasi ke kota setibanya di kota ia kembali bertemu dengan Master show Master show mengatakan bahwa ia juga melihat Suyanto dan Hulena yang merupakan orang dari baleroh pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka ia lalu memperingatkan tangshan agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya ia menjelaskan meskipun wali kota telah mati namun itu tak menghapuskan nama tangshan dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut singkatnya karena merasa khawatir Master show pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau tangshan ia kemudian pergi ke Akademi untuk melobi si Kepala Akademi diperlihatkan Kepala Akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master show karena terungkap bahwa ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu Master show lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari baleroh pelindung yang datang ke Akademi ini sekaligus untuk mengawasi tangshan sesuai mandat dari ayahnya sang Kepala Akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar bagian teori singkatnya ia pun memperkenalkan Master show sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para siswa di penginapan Day Mumbai bersikap sinis kepada tangshan karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian kemarin Selain itu Day Mumbai juga meragukan kredibilitas dari Master show yang menjadi guru baru menurutnya praktek dan latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori malam harinya secara tak sengaja Master show mendengar pembicaraan Kepala Akademi dengan seorang warga lokal dari sini pun terungkap bahwa ternyata setiap uang yang dikumpulkan Akademi Sri Lanka digunakan untuk membantu perekonomian warga desa hal inilah yang membuat Akademi Sri Lanka sangatlah miskin singkat cerita beberapa hari pun telah berlalu terlihat Master show sangat bersemangat mengajarkan seluruh teori-teori mengenai dunia roh kepada para siswa meskipun Day Mumbai nampak sama sekali tidak tertarik karena sejak awal ia sudah menganggap teori tidak akan berguna dalam pertempuran untuk membangkitkan kembali semangat dari para siswa Kepala Akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal aneh lantas ia pun memberikan para siswa tersebut sebuah misi untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk mengetes sudah sejauh mana kemampuan mereka baik kemampuan individu maupun kerjasama lanjut ke bagian tiga hai 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 Hai